Selamat datang kembali di channel Anor, terus advice. Hari ini mau ngembalas mengenai cara gede, bicep dengan cheat curl. Video ini ada 4 bagian, pertama ada dengan manfaat cheat curl, kedua ada kenapa kalian perlu melakukan cheat curl, ketiga ada yang boleh dan tidak boleh cheat curl, dan terakhir bakal ditutup dengan cara melakukan cheat curl. Sebelumnya udah ada video yang ngebahas secara singkat, dan udah ada postingan di Instagram. Dengan selalu melakukan strict form, berarti kita membatasi potensi maksimal kita. Untuk memperjelas statement sebelumnya, mari kita review sedikit fisika. Sebuah benda kalau ditarik di dua arah yang berlawanan, benda tersebut akan bergerak ke arah di mana gaya yang lebih besar dikeluarkan. Untuk melakukan strict curl tanpa momentum dari badan, berarti besarnya kontraksi dari bicep harus lebih besar dari beban yang kita gunakan. Sekarang kita tambahin bebannya, sampai bebannya sekarang setara dengan kemampuan kontraksi bicep. Bebannya akan nyangkut alias isometric contraction. Sekarang kita tambahin lagi beratnya, sampai melampaui kemampuan kita menahan beban. Ini sekarang masuk namanya isentric overload. Kita gunakan momentum untuk mengangkat beban ke atas, lalu kita kontrol bebannya salah turun. Gue udah siapin dua hasil penelitian tentang isentric overload. Journal pertama dari Horwath dan Podega. Lakukan penelitian pada 22 atlet koki yang terbagi ke dua grup. Grup pertama latihan dengan isokinetic dan isentric overload. Kedua latihan secara tradisional. Hasil penelitian mengatakan kedua grup tersebut menghasilkan pergembangan yang kurang disama, tapi grup isokinetic dan isentric menghasilkan hasil pergembangan otot yang lebih maksimal. Journal kedua dari Douglas dan Podega yang menggunakan total 40 studi. Menunjukkan latihan isentric terbukti mampu meningkatkan fungsi mekanika otot dan terbukti mampu meningkatkan performa pada aspek strength, power, dan kecepatan. Kenapa kalian perlu melakukan cheat crawl? Bicep adalah fast twitch atau type 2 dominant. Jadi, cara melatih bicep yang paling efektif adalah dengan beban berat, repetisi rendah. Bisa dilihat dari hasil penelitian di bawah ini. Adaptive response to muscle lengthening and shortening in human. Menunjukkan latihan dengan maksimal isentric overload tidak memberikan perbedaan pada type 1, tapi menghasilkan pergembangan otot pada type 2 10 kali lebih besar dibandingkan konsentric. Mengingat bicep adalah fast twitch atau type 2 dominant, isentric overload alias cheat crawl sangat cocok untuk pergembangan bicep yang maksimal. Jadi, untuk kalian yang progress bicep yang sudah stuck, boleh terapkan cheat crawl. Kalau kalian masih dalam fase pemula, jadi masih bisa bikin progress setiap sesi atau setiap minggu, tidak perlu dan tidak boleh menggunakan cheat form. Tidak perlu karena masih bisa progress dengan konsentric overload. Tidak boleh karena salah satu syarat menggunakan cheat form adalah kalian harus kuasai strict form terlebih dahulu. Kalau strict form aja belum bisa, melakukan cheat form otomatis jalan pitas kalian untuk cederak. Yang boleh dan perlu menggunakan cheat form adalah, pertama, sudah kuasai form latihan. Kedua, sudah stop bikin progress per sesi atau per minggu, dalam latihan sudah masuk intermediate atau advanced. Seperti yang sudah ditunjukkan hasil penelitian di depan, penerapan latihan isentric overload bisa membantu memaksimalkan penggembangan kekuatan. Tapi perlu diingat, cheat crawl atau isentric overload ini sangat melelahkan. Jadi tidak bisa selalu dilakukan di setiap sesi juga. Harus disesuaikan sendiri dengan kemampuan recovery kalian. Setelah menyampaikan manfaat dan pentingnya cheat crawl atau isentric overload, sekarang gue mau menjelasin cara melakukan cheat crawl secara live. Oke, sekarang gue mau ngajarin tentang cheat crawl. Jadi, cheat crawl pada dasarnya sama seperti strict crawl. Cuma, ada satu di perbedaan adalah kita menggunakan beban yang kita gak bisa angkat di bagian konsentrik. Jadi, kita harus punya teknik yang benar untuk mengangkat beban dari sini sampai sini. Jadi, gak cuma asal banting. Kayak gini. Ini bukan cheat crawl, ini namanya kebo girl. Jadi, cheat crawl yang penting adalah pelajari teknik cara gimana mengangkat barbel dari bawah ke atas. Dengan cara yang aman. Oke, jadi cara mengangkatnya bukan dari lower back. Ini dari lower back. Ya, ini cara yang benar. Jadi, cara yang benar adalah menggunakan otot bokong. Jadi, kalau kalian pernah melakukan Romanian deadlift atau deadlift yang lain juga sama. Gerakan kan dari hip hinge. Jadi, dari bokong. Jadi, dorong ke depan. Ya, prinsipnya sama dengan cheat crawl. Kita menggunakan otot bokong. Dorong ke depan. Oke. Jangan dari lower back. Ini, gue praktekin. Dari bokong. Mundur ke belakang. Oke. Otot bokong. Dorong ke depan. Angkat. Oke. Dan dari sini, kontrol barbelnya turun. Jaga 2 detik. Jadi, detik pertama barbelnya dari sini sampai sini. Detik 2 dari tengah ke bawah. Oke. Jadi, gue peragain pool. Angkat. Bokong. Detik pertama. Detik kedua. Terus, dari bokong lagi. Itu cara melakukan cheat crawl. Oke. Thank you for watching. Oke, sekian video tentang pembahasan cheat crawl hari ini. Kalau bisa suka dengan video ini, ingat di like. Dan jangan bagi yang mau subscribe, jangan di subscribe. Thank you for watching. See you di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.